Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini saya mengalami trouble di bagian dapur pacu alias dapur lebul ini yang saya pegang adalah kuil karena tadi saya cek itu kedua kuil ini yang satunya normal dia memiliki percikan api disini tapi yang satunya itu ini gak ada ya gak ada apinya kita mau cek validasi lagi apa benar-benar ini yang mati atau businya yang mati takutnya kita udah beli ini kuil ini tapi nanti ternyata businya, nah ini kita biar validasi lagi, kita pindahkan dulu ke sisi sebelahnya apakah hidup atau tidak nyala atau tidak gitu ya, pantengin terus channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang ini unitnya adalah unit Suzuki EPV ya, tahunnya ini tahun 2007 teman-teman semua yang punya kendala yang sama misalnya mesinnya tiba-tiba bergetar bergoyang-goyang ya jug-gug-gug-gug-gug begitu kemudian yang suara kenal poto beda dari yang biasanya biasanya normal dia gak gak berbet ini berbet gitu nah ini salah satu ciri-cirinya ini saya lepas ya ini kita lepas kita mau tuker kita mau tuker kita taruh disini nah ini kita mau pindahkan disini kalau nanti disini dia nyala nanti kita berarti positif build-nya kita masukkan ini namanya course check ya jadi kita harus validasi juga walaupun konfirmasinya udah pas ini gak nyala tapi kita validasi lagi tadi sudah saya cek semua untuk kabel businya semuanya normal kecuali satu titik ini yang kita pasang nah kita mau pasang lagi yang ini kita pindahkan kesini sisi sebelahnya kalau dia normal maka dia berarti positif fake build mati businya tapi kalau dia enggak hidup berarti fake kuilnya yang mati oke guys ya pantengin terus ini sampai selesai sampai hidup mesinnya kalau enggak kita ganti lagi bagi teman-teman yang belum like belum subscribe silahkan subscribe channel ini karena kita juga sering membahas tentang otomotif terutama kejadian di unit saya sendiri kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka mesin trouble atau kita mau apa rubah mekanikanya kita bisa sharing-sharing ya disini kita mau pasang lagi nanti kita start kita cabut karena di mesin ya terutama di indikator dashboard dashboard mobil itu tidak muncul indikatornya atau engine menyala begitu jadi enggak ada istilahnya lampu engine menyala karena disini enggak ada sensornya sensornya itu biasanya di sensor knallport sensor oksigen kemudian sensor oke cek dulu ya kita start dulu kita start kuning yang mati cek lagi kalau ini bener-bener enggak nyala berarti menghabis di sebelah kiri sebelah kanan sebelah kanan dari sisi ini sebelah kanan kalau dari sampai saya shopping ini sebelah kiri jadi kemarin itu perjalanan saya itu cukup jauh dari peringgisewu kemudian ke unit 2 menggala ke unit 6 lewat 6 itu pulang normal tapi setelah sampai rumah paginya kita mau jalan lagi di malamnya malamnya kita jalan pagi siang-siang siangnya kita jalan tiba-tiba kok mesin kayak bergetar-getar gitu goyang-goyang kita cek lagi ya disini nih nyakitnya nanti kita lihat hai 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 teman-teman yang sudah menonton internet ini sudah terbukti penyakitnya ada di kuilnya kuilnya ini bermasalah atau mati jadi enggak perlu repot-repot ke bengkel teman-teman kalau semuanya itu bisa di atasnya sendiri nanti kita cari di toko toko spare part kita beli sendiri kuenya yang penting kita punya kunci 10 ya kunci 10 dan kita punya keyakinan mental untuk membukanya insya Allah gajilah mobil ini kita perlu ke bengkel ya untuk mobil Suzuki carry Suzuki carry kemudian FB sama di komensinya juga sama kalau yang sudah indeksi sama di terima kasih yang sudah menonton video ini silakan tinggalkan komentarnya bagi yang sudah punya pengalaman juga kita berbagi sharing supaya ilmu ini bermanfaat ya teman-teman juga yang sedang dalam perjalanan ketika trouble tidak panik jangan takut tapi walaupun mesinnya pincang gitu ya mati satu itu masih bisa dipakai mobilnya unitnya tapi kita harus berhati-hati karena juga kekuatannya satu mesin jadi apa BBM jadi boros yang keduanya kalau ditanjakan kita juga hati-hati juga tenaganya pasti berbeda ya Oke sampai sini dulu kita sampaikan videonya nanti sebentar lagi saya juga akan coba beli dulu alatnya untuk keperi sewu untuk beli toko apa kuilnya biar segera diganti dan dipasang kembali nanti saya pasang saya videokan lagi saya masukkan lagi di sini di airnya ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah sampai terbaru nih ya ini saya beli di toko terdekat harganya cukup lumayan Rp325.000 mantap kita langsung pasang ya Oke Oke kita pasang ya guys Hai oke hai 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 sudah hampir selesai finishing tadi saya beli itu dengan kodenya itu Suzuki EPV atau garis miring futura injeksi nah ini kalau tipe saya dari tahun 2007 itu sama tapi kalau kurang tahan dengan tipe yang arena ya Suzuki arena ya kita pasang ceklek-ceklek semua oke kita start ya guys nah ya guys ini perbedaannya ya kalau tadi pas dihidupkan itu besi goyang-goyang ini ya ini goyang-goyang kanan-kiri kanan-kiri jokit gitu guys Nah setelah kita ganti dos sekarang mesinnya enggak goyang-goyang lagi di RPM juga normal RPM-nya kita menaik dulu kemudian turun nah kartunya enggak perlu terus ya artinya rendah ini ya kelihatan dari mesinnya tuh berarti kita sukses ya mengobati penyakitnya ketemu penyakitnya tapi jangan buruk-buru ke bengkel kalau kita bisa atasnya sendiri terima kasih sudah selesai sampai menonton sampai selesai dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you thank you